Halo teman-teman semuanya, welcome back to dunia hara, hari ini kita mau main game sakura ya Sudah pagi ya, Mio ayo kita bangun Mio Hah iya kak, oh sudah pagi nih Hah tapi, kenapa di luar masih gelap Mio Wah iya kak, kenapa malam ya kak Bukannya tadi alarm karena pagi Mio, tapi kenapa gelap Berarti jamnya salah ya Wah kita tidur lagi yuk kak Iya deh kalau gitu kita tidur lagi Oh mungkin jamnya rusak, masa bisa salah sih Aku tidur lagi deh soalnya masih gelap Wah kakak, sudah pagi kak, ayo kak bangun Oh sudah pagi Mio, tapi di luar masih agak gelap Iya kak, tapi sudah pagi dan Mio sepertinya sudah puas tidur deh kak Ayo kak mandi Iya iya deh kalau gitu aku mandi dulu Mio, aku duluan ya Mio Iya kak, wah aneh sekali Perasaan tadi aku baru tutup mata dan sekarang sudah subuh nih Iya kak, kakak Mio masak dulu ya Iya Mio, masak yang enak ya Halo Kitty Mio Nah aku mau mandi dulu nih Nah siap mandi, aku mau pergi ke mall Mau beli kado ulan tahun buat si Celine Besok si Celine ulan tahun Mau beli kado apa ya buat si Celine Wah si Celine kira-kira suka apa ya Aku taunya dia suka susu, lalu dia suka kompeng Dan habis itu dia suka apa lagi Kalau baju gimana Tapi emangnya ada jual baju sebesar itu Wah aku sudah selesai mandi nih Oh iya siap berendam dibilas-bilas dulu biar bersih Lalalalalala Nah aku sudah harum nih Mio Wah Kitty kamu sudah lapar ya Aku juga sudah lapar nih Tapi Hah kenapa sudah siang Mio Mio Hah iya kak Kamu lihat gak itu Mio Kenapa sudah siang Wah iya kak Mio gak sadar dan tiba-tiba udah siang Apa kita kelamaan ya kak Kalau gitu Mio mandi dulu kak Nah aku sudah ganti baju nih Aku mau makan dulu Habis itu harus langsung pergi Kita harus segera beli kado nya sebelum baby Celine datang Nanti kalau baby Celine sudah datang Diajak main Lalu kita gak bisa pergi ke mall deh Nah aku harus cepat-cepat siap makan Si Mio sudah siap mandi belum ya Kakak Mio sudah siap mandi nih kak Nah Mio ayo buruan Mio Iya kak ayo kita makan Tapi kak kenapa di luar gelap kak Oh di luar gelap Iya aneh sekali kak Bukannya Mio baru siap mandi Dan kenapa di luar sudah gelap Mio aja belum sarapan Kenapa sudah malam ya kak Oh Apa yang terjadi nih Kenapa sudah gelap Kita kan baru bangun tidur Baru mandi dan Baru sarapan Dan sekarang sudah gelap Apa yang terjadi Mio Ini aneh Mio ini aneh Bukan jam kita yang rusak Jadinya Yang rusak apa kak Ya rusak berarti jam di kota Sakura Mio Waktu yang ada di luar Kamu cepat makan deh Mio Iya iya deh kak Mio sudah siap kak Nah ayo kita coba lihat keluar Ada yang aneh nih Kita harus lihat keadaan situasi di luar Giti Kamu jaga rumah ya Mio Dan itu di luar malah sudah gelap Wah iya kak Malah sudah gelap sekali Kamu tunggu di sini Mio Aku ambil senter dulu Iya kak Wah adek sekali Perasaan baru bangun Dan sekarang sudah malam Jadinya kapan mainnya dong Nah Mio Sekarang sudah lebih terang Ayo kita coba lihat situasi di luar Kakak emangnya kita mau kemana kak Sepertinya ada suara deh Suara apa ya itu Coba kita lihat deh kak Iya iya coba kita lihat Kakak Mio takut kak Oh Mio Ada suara lagi Mio Suara apa itu Kalau hantu gimana kak Oh hantu Masa hantu Oh gak mungkin Mio Mana mungkin ada hantu di dunia ini Mio Aku gak percaya Tapi Suaranya mengerikan sekali ya Mio Iya kak Kita coba lihat pelan-pelan deh Wah suaranya Sepertinya di sekitar sini deh Iya kak Sepertinya Di dekat mobil itu deh kak Suara itu Kamu coba lihat ke samping Mio Kakak aja deh Dar 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 Yuta kena Yuta kena Oh ternyata Kamu Atom Wah kamu ini takut-takutin kami aja Iya Yuta Kamu ketakutan Kamu ketakutan Oh dasar Aku kira hantu Kakak kan bilang gak ada hantu kak Yuta kena prank Yuta kena prank Oh dasar si Atom Sama si Atom Oh kalian tadi sadar gak Ada yang aneh Iya Yuta ini aneh Ini malam Ini gelap Iya Perasaan kan harusnya masih siang Tapi jadinya malam Kita harus cari tau sesuatu nih Oh iya Senternya sudah mau habis baterai Aku harus pergi ke Yumat dulu beli baterai Kalian temanin kami ya Iya Yuta Ayo ke Yumat Emangnya Yumatnya masih buka kak Soalnya kan sudah gelap Oh iya Mio Coba kita lihat deh Wah buka buka Yumatnya buka Yeay Yumatnya masih buka Ayo kita masuk Wah iya kak Kak Mami Yumatnya masih buka ya Iya nih aneh sekali Perasaan aku baru buka Dan sekarang kenapa sudah malam ya Iya Kota Sakura aneh sekali kan Kami harus cari tau Tapi sebelum itu Kami mau beli baterai dulu nih Kak Mami Oh iya iya boleh Nah Kak Mami Kami pergi dulu ya Iya iya Nah kita harus cari tau nih Tapi kita mau kemana ya Iya kak Kita mau kemana Apa mungkin Cat Butler tahu sesuatu ya Atau kita cari dia Mio Eh ada apa ini Oh udah terang lagi Wah sudah terang lagi nih Wah ternyata bisa terang lagi ya kak Mio kira bakal gelap terus Iya nih aku juga kira gelap Makanya aku sambil beli baterai Nah ayo kita pergi Kakak kita mau kemana kak Kita harus cari tau Ada apa ini sebenarnya Dan kita juga harus cari kado loh kak Iya kita harus cari kado Soalnya Celine kan besok ulan tahun Dan aku bingung Mio Mau beli kado apa ya Iya kak Mio juga bingung Kalau beli sepatu Emangnya ada yang jual sebesar itu kak Eh Celine Aucali Kakak utah Kakak utah Unggu Celine Ita Ain yuk Eh ini Apa Udah gelap Celine kan Alu atang Tapi Udah gelap Celine Ulang aja ah Ulang ke rumah Nanti Mama malah Celine ulangnya Malam-malam Celine Atut Gelap Eh ini Udah elang lagi Elang lagi Celine Ak jadi ulang Celine Aucali kakak utah aja Kakak utah Ayo Ita Ain Cama-cama Tapi Celine Ingung Tadi Apa ya Eh Eh Alam Kok Elap lagi Eh Ini Kok Bicah Celine Ingung Jadinya Celine Mau ulang Atau Mau cari Kakak utah Aja Tapi Celine Lumain Eh Celine Minggu Celine Mau main Atau Mau ulang Suara 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 apa Suara apa itu Kalian ada Dengar Iya kak Sepertinya ada suara jam Iya nih Ada suara jam Gimana kalau kita ikutin suara itu aja kak Kita dekatin suara jam itu ya Mio Sepertinya di dekat dalam sekolah ini deh Wah Wah iya kak Di dalam sekolah Tapi Suaranya keras sekali ya Mio Iya kak Oh aku jadi takut nih Oh Iya Mio Makin keras Mio Dan sepertinya dia di belakang sekolah deh Iya kak di belakang sekolah Kita harus mutar nih kak ke belakang sekolah Kita ambil jalan pintas aja deh Mio Wah kakak Kenapa malah masukkan mobil ke dalam sekolah kak Tapi kan bisa Mio Soalnya pintunya besar Tapi kak Coba kita lewat sini Nah disini dia Oh Nyangkut nyangkut Oh turun aja deh Wah kak Yuta Oh Itu Mio Ada jam besar Wah iya kak jam besar Sepertinya suaranya memang dari situ deh kak Iya nih iya Wah aneh sekali Kenapa bisa ada jam besar di belakang sekolah ya Selama ini gak ada Sepertinya Ini yang buat waktu di kota Sakura Semuanya jadi rusak Mio Iya kak Itu jam apa ya kak Oh apa mungkin Itu jam hantu Mio Hah Jam hantu kak Kakak jangan dekat-dekat dong kak Oh emangnya kamu takut deh Mio Iya soalnya kakak bilang itu jam hantu kak Tapi aku juga takut sih Mio Oh Mio Udah siang lagi Mio udah siang lagi Wah iya kak Wah 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 kakak sekarang kan sudah siang kak Gimana kalau kita coba masuk ke dalam aja kak Oh iya Mio Sekarang kan lagi terang Ayo kita masuk Nanti kalau sudah gelap aku sudah takut Aku takut Aku takut Aku takut Kita perlu bawa senter gak ya kak Oh biarkan aja senternya hidup Mio Siapa tau nanti tiba-tiba gelap Kita malah gak bisa nampak apa-apa Oh iya juga ya kak Nah tempatnya tinggi sekali nih Sepertinya Kita harus naik jetpack deh Iya kak Ayo kita naik jetpack aja kak Baiklah Ayo-ayo sama-sama Kalian naik juga ya Iya Aku panjat Aku panjat Nah ini dia tempatnya Wah ternyata di dalam jam ini bisa masuk Mio Hah Bisa masuk kak Iya banyak tangganya Ayo-ayo buruan kalian kesini Iya kami sudah datang Kami sudah datang Iya nih Di balik tangga ini Oh gak ada apa-apa Berarti kita harus naik ke atas Mungkin ada sesuatu yang harus kita perbaiki deh Mio Iya kak Ayo kita naik Tapi tinggi sekali Banyak tangganya Kita harus naik satu-satu nih Ayo naik sampai atas Naik sampai atas Iya Oh disini bisa lihat keluar Wah kita sudah naik sampai setengahnya nih Dan ini aja sudah tinggi ya Mio Iya kak Ini sudah tinggi apalagi di atas ya Oh berubah berubah Disini kelihatan langsung Berubah Mio Sudah sore Mio Wah kita harus cepat nih kak Jangan sampai malam Iya nanti kalau sudah malam Bakal gelap nih Ayo-ayo buruan kita naik Oh ini Wah ada emas Dan seperti ayam goreng Ayo naik ke atas Dan disini Oh belum paling tinggi Mio Tapi sepertinya kita sudah mau sampai deh Iya kak Ayo buruan kak Dan disebelah sini Wah ini sepertinya jarum jamnya deh Ayo-ayo naik lagi Iya kak Ayo naik lagi Nah ini dia Tonggai yang terakhir Kita sudah sampai paling atas nih Wah akhirnya kita sampai juga ya kak Ayo kita lihat-lihat Disini ada apa aja Disini ada sofa Dan disini banyak pengatur waktunya Mio Tapi kenapa ada sofa ya Wah aku duduk aja deh disini Wah kenapa kita malah duduk kak Oh aku mau mikir Mio Kita mesti ngapain Apa aku harus otak atik jam yang ada disini ya Iya Ayo otak atik Ayo otak atik Wah kalau otak atik Atom dan Atom paling suka nih Wah ada yang mengotak atik rumah jamku Ada yang memasuki jam ini Aku adalah penguasa waktu Aku bisa membuat malam Dan bisa membuat siang Dan siapa yang berani-beraninya mengotak atik Aku akan cari Ini gelap Ini gelap Aku takut Aku takut Iya nih sudah gelap Gimana kalau kita turun aja Kita pergi dari sini Hup Kakak tunggu Mio kak Oh Atom Kamu malah sudah sampai bawah Iya Yuta Aku sudah sampai bawah Oh sepertinya di luar ada suara deh Suara apa ya itu Wah Mio Kalau malam-malam di sekolah Menyeramkan sekali ya Mio Iya kak Makanya jangan ke sekolah Kalau malam-malam kak Ayo kita putar deh Mio Sepertinya suaranya berasal dari sini deh Suara apa ya itu Hah Apa mungkin hantu kak Oh Mio Masa hantu ribut sekali sih Coba kita lihat Oh Itu apa Ada yang gelap Itu Itu hantu Sepertinya bukan kak Itu monster kak Oh Monster Ada monster raksasa Wah Monster itu Di atasnya hitam Dan di bawahnya putih Dan ada tanduknya juga Monster apa ya itu Wah Jangan-jangan Dia adalah monster yang rumah ini kak Rumah jam ini Oh Monster rumah jam ini Ih Lihat Mio Dia bawa apa itu Aku takut Aku takut Kakak Kakak ada bawa piraksasa gak kak Oh gak ada Mio Tadi aku buru-buru Tapi Mio ada bawa kak Gimana kalau Mio aja yang hadapi monster itu kak Oh Mio Kamu bisa Mio Bisa dong kak Baiklah kalau gitu Kalian tunggu di sini ya Mio mau lawan monster itu dulu Tapi Mio Itu monster dia bisa mengendalikan waktu loh Mio Mio coba deh kak Hai monster Lihat sini Wah Ternyata kamu dia pelakunya Kamu Yang mau otak hati Jam di atas itu ya Iya Aku pelakunya Kamu yang membuat ini semua kan Kamu adalah monster yang mengubah-ubah waktu Iya Aku adalah penguasa waktu Hah Penguasa waktu katanya Mana-mana Mana Mio punya Oh iya Mio bukan bawa pil Tapi bawanya Riceball ajaib Baiklah Mio mau makan riceball ajaib ini dulu Riceball ajaib yang warna merah Ini tuh jadi raksasa Tapi kalau yang warna biru Itu bisa untuk tahan air Wah Anak kecil Berani-beraninya kamu Kamu berani menantangku ya Kamu mau hadapi aku Iya Wah Lihat itu Si Mio berani sekali Baru kali ini aku lihat dia seberani itu Iya Mio hebat Mio hebat Nah ayo kita pergi dari sini Kita sembunyi di sana Tuh matam Jangan di sebelah sini Takutnya kita malah kena Iya Yuta Ayo kita sembunyi Kita sembunyi Oh kita mau sembunyi di mana ya Oh kita sembunyi di dekat gawang itu aja Ayo-ayo buruan Wah paman monster Ini semua ulah paman monster ya Paman yang mengubah waktu di kota Sakura Iya itu benar Aku bisa buat siang dan aku bisa buat malam sesukaku Wah tidak bisa dibiarkan Paman harus pergi dari kota ini paman Eh apa maksudmu Kalau enggak Mio akan melawan paman Eh kamu bilangku paman Aku bukan pamanmu Baiklah kalau gitu Mio akan serang paman Eh gak kena Gak kena Wah ternyata kamu pakai tongkat sihir ya Iya ini tongkat sihir Baiklah kali ini Mio gak akan main-main lagi Mio akan hadapin paman Aduh 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 Mia akan tembak terus Tolong, tolong, cukup, cukup Tolong, aduh, aduh, tolong Hah, sepertinya dia sudah mati ya Mia mau tembak terus Wah, iya, dia sudah tidak bergerak lagi Dia tidak bergerak lagi Yeay, dia tidak bergerak lagi Kak Yuta, lihat ini Oh, Mia, keren sekali Yeay, mie menang, mie menang Tapi kenapa masih gelap ya Apa Mia harus sepak lagi Tidak berubah tuh Wah, tidak berubah Sepertinya Mia harus menghancurkan ini deh Iya, Mio, hancurkan Mio Sampai lepas-lepas, Mio Siapa tahu kalau kamu sudah hancurkan Semuanya kembali seperti semula, Mio Iya, Kak, Mia mau tinggi-tinggi dulu, Kak Lihat, Kak, Mia keren, kan, Kak Iya, Mio, keren sekali, Mio Hancurkan yang bagian mana, Kak Hancurkan semuanya, Mio Terutama bagian yang penting-penting, Mio Wah, yang atas ini yang lebih penting, kan, Kak Iya, jamnya ada di atas sana Ayo, pukul, Mio Iya, Kak, lihat, sudah lepas-lepas, Kak Ayo, Mio, semangat robokan Semangat robokan Wah, sepertinya sudah semuanya, D, Kak Oh, sudah semuanya Nah, kamu turun aja, Mio Nah, Mio sudah turun Wah, banyak sekali, Kak, yang dibawa Iya, Mio, hati-hati Nanti kena kami Iya, iya, D, Kak Iya, iya, Mio berhasil, Mio berhasil Iya, Mio, kamu hebat Dan Wah, Kak, Kak Sudah terang, Kak Oh, iya, iya, sudah terang Ini sudah terang Ini sudah terang Iya, nih, sudah terang Mio, di mana kamu, Mio? Oh, itu dia, Mio Di sini, Kak, di sini Wah, Mio, kamu sudah jadi kecil lagi, Mio Iya, Kak, sudah jadi kecil lagi Lihat, Kak Semuanya berantakan, Kak Iya, semuanya jadi berantakan, nih Nah, kita sudah berhasil Semuanya sudah kembali seperti semula Dan sekarang, saatnya kita pulang, nih Kita harus cari kado, nih, buat si Selin Iya, Kak, besok Selin kan ulang tahun, ya, Kak Iya, besok hari Sabtu Selin ulang tahun Nah, kalian mau datang, kan? Iya, aku mau datang Aku mau datang Ayo, ayo Kita pergi sekarang Kita sudah telat, nih Takutnya si Selin malah sudah datang ke rumah Iya, Kak Dia malah mau ajak kita main Dan kita jadinya nggak bisa buat surprise, Kak Iya, aku ada membuat dia surprise sesuatu Dan ini menarik sekali Kalian semua pasti suka Wah, emangnya apa, Kak? Pokoknya, tunggu besok, ya Di ulang tahunnya si Selin Nang ning 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 Yee, yee, yee Aku happy sekali, nih Kita menyelamatkan dunia, Mio Iya, Kak Kita menyelamatkan kota Sakura Aku berasa jadi pahlawan, nih Walaupun tadi kamu yang menyerang monster itu Dan semua orang pasti berterima kasih sama kita, kan, Mio Iya, Kak Soalnya kita menyelamatkan mereka, kan, Kak? Iya, jadinya mereka nggak bingung sama waktu lagi Yee, yee Hoi, kalian Anak-anak Oh, ada apa? Pak Kepala Sekolah Ini mobil kalian, kan? Oh, iya Ini mobil kami Kenapa kamu parkir di sini? Kenapa kamu merusak properti sekolah? Eh, tapi Tapi Tadi kami menyelamatkan Oh, menyelamatkan apa? Wah, gawat, nih Gawat Kita, kita Kita kabur aja Ayo naik ke mobil Kita kabur Hoi, kalian Tunggu, tunggu Halo, teman-teman semuanya Sampai di sini dulu video hara Sampai jumpa di video selanjutnya, ya Ingat subscribe, like, dan share, ya Oh Ayo, Kak Buruan, Kak Kita kabur Iya, iya, ini Mio Oh, padahal kita sudah menyelamatkan dunia Tapi kenapa kita kena marah, Mio? Iya, Kak Soalnya Kepala Sekolah kan nggak tahu, Kak Oh, iya juga, ya Oh, iya, iya, iya